Hai nge-nge, kamu tidak akan melihat saya? Saya masih anak-anak, apa yang saya lakukan? Anak-anak, saya tidak akan melihat menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya kita lanjut dari part sebelumnya Nelly pun mencoba merasakan apa yang ada di dalam kolam ini Nelly pun merasa tampaknya ada energi besar di sana dan jika bisa digunakan berlatih mungkin Nelly bisa menerobos tingkat emas hitam dalam satu gerakan Nelly menduga penghalang ini dipasang oleh praktisi yang mati itu ditambah lagi formasi ini mampu menyimpan energi di dalamnya dan juga meninggalkan sedikit energi namun tiba-tiba saja Nelly pun dikejutkan yaitu dengan kemunculan roh jiwa dari seorang wanita yang tak lain tak bukan ia adalah roh Dewa Api Nelly menduga ia adalah praktisi tak disurga wiras manusia namun Dewa roh api berkata ia telah menunggu ribuan tahun dan akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba di sini lagi Dewa roh api pun mengenalkan dirinya yang bernama Yuyan mendengar hal tersebut Nelly menduga nampaknya Yuyan ini Dewa roh seperti Dewa roh angin salju yang dimiliki oleh keluarga angin salju Yuyan dan mengatakan Dewa roh dapat mengatur hukum langit dan bumi seperti ia yang bisa mengatur hukum api ditambah lagi meskipun tubuhnya sudah menghilang tapi Dewa roh seperti dirinya tidak akan mati dan keilahiannya akan kembali berkumpul setelah ribuan tahun dan suhomel lingshen siyung zizi wode binti jenjian huwifu wode binti jengke tijingri suwan dan jihau ia menceritakan total ada 36 Dewa roh di dunia ini dan ada 72 Dewa roh di dimensi lain setengah dari mereka adalah binatang buas dahulu kala ras binatang dan iblis ingin mengendalikan semua kekuatan hukum hingga akhirnya mereka pun berperang melawan Dewa Roh ras manusia meskipun Dewa Roh bisa mengalahkan mereka semua namun akhirnya Dewa Roh juga mati hal itu pun membuat keilahian Dewa Roh menjadi rusak seperti Yuyan saat ini yang tidak memiliki tubuh lagi Yuyan pun merasakan dengan keilahiannya bahwa ras binatang iblis melahirkan Dewa Roh dan berniat menghancurkan ras manusianya ia menjelaskan ada Dewa Roh ruang dan waktu yang telah menguasai kekuatan hukumnya ia pun menyelamatkan ras manusia ketika akan dihancurkan yaitu dengan cara memutar aliran waktu dengan begitu bisa mempengaruhi masa lalu dan masa depan ditambah lagi Yuyan juga tidak mengetahui tujuan dari Dewa Ruang waktu melakukan hal itu sedangkan nil ini adalah orang pertama yang memasuki matahari hitam saat itu Nili pun menduga Dewa Ruang dan waktu ada hubungannya dengan buku roh iblis ruang dan waktu yang membawa Nili ke masa lalu ini Nili pun bertanya apa yang bisa ia bantu Yuyan pun mengatakan ia akan dan memberikan kekuatan hukum kepada Nili tapi untuk level tergantung dari kemampuan Nili sendiri jika Nili mampu menguasai enam kekuatan hukum itu akan jadi lebih baik hingga akhirnya Nili pun akan melatih kekuatan hukum yang terkuat tapi Yuyan menjelaskan bahwa satu orang hanya bisa melatih satu kekuatan hukum Nili pun bergumam melatih kekuatan hukum hanya untuk memuaskan rasa ingin taunya saja sedangkan untuk mengalahkan kaisar suci nantinya Nili harus mengendalakan teknik Dewa Surgawi terlihat di saat itu Yuyan pun meremehkan Nili yang masih bocil dikarenakan melatih kekuatan hukum tidak semudah itu Yuyan mengatakan hukum yang paling kuat adalah kekuatan cahaya Yuyan pun akan mengajari Nili merasakan kekuatan hukum namun dikarenakan merasakan kekuatan hukum sangat sulit tampaknya Nili harus berada di sini selama 20 tahun mendengar hal itu Nili pun menjadi terkejut namun Yuyan bilang itu waktu yang singkat bahkan Dewa Roh sepertinya saja setidaknya butuh waktu 50 atau 60 tahun ditambah lagi waktu itu kekuatan hukum paling agung dan tidak seperti sekarang kekuatan hukum menjadi menipis tapi Nili berkata ia hanya akan di sini sebulan dikarenakan ia punya urusan lain di luar Nili bergumam di kehidupan ia sebelumnya ia mengambil jalan kultivasi yang berbeda terlebih lagi kekuatan hukum ini sangat misterius dan harusnya tidak membutuhkan waktu 20 tahun Yuyan pun menyuruh Nili berendam di mata air hitam yaitu untuk memperkuat tubuhnya ditambah lagi mata air hitam ini mengandung sebagian dari kekuatan Dewanya dikarenakan jika Nili tidak memperkuat tubuhnya maka akan meledak ketika melatih kekuatan hukum ia juga menjelaskan hukum di mata air hitam terlalu kuat ketika berendam di sana maka kulit kesakitan seperti terbakar dan jika Nili tidak kuat Nili bisa naik ke atas kemudian Yuyan pun membuka penghalang di mata air hitam setelah itu ia pun menyuruh Nili membuka bajunya tapi saat itu Nili lupa bahwa ia masih bocil dan Yuyan tidak masalah jika melihat Nili telanjang setelah Nili berendam di air mata hitam ia pun merasakan kekuatan hukum sama seperti kekuatan jiwa hingga akhirnya Nili pun mencoba menyerap kekuatan hukum ke dalam lautan jiwanya sementara Yuyan heran mengapa ia tidak bisa membaca hati Nili karena dewa roh sepertinya bisa membaca semua isi hati Yuyan pun menduga Nili adalah orang yang terpilih yang dikirim dewa ruangan waktu padanya ditambah lagi ia menjadi terkesan pada Nili dikarenakan bisa bertahan lama di mata air hitam karena orang biasa tidak akan bisa bertahan selama ini ia pun yakin bahwa Nili adalah orang yang sangat berbakat sementara terlihat di lautan jiwa Nili masih terus berkembang Nili pun mengetahui bahwa sebenarnya sifat kekuatan hukum ini seperti kekuatan jiwa yang lebih murni saat itu Nili merasa ketika ia menyerap lautan jiwanya seperti jurang tak berdasar Nili pun mengetahui ia bisa menyerap lebih banyak lagi setelah menyerapnya Nili pun tidak menyangka dalam waktu singkat ini ia telah mencapai ranak emas bintang 4 bahkan di sisi Yunyan ia tak menyangka Nili menyerapnya dengan sangat cepat bahkan melampaui orang di ranak emas hitam dan juga legenda ditambah lagi kekuatan hukum di mata air hitam telah banyak diserap oleh Nili ia pun bertanya-tanya dimanakah Nili meletakkan semua kekuatan hukum yang ia serap sementara itu Nili pun menyelam ke dasar kolam mata air hitam saat itu Yunyan tidak bisa mencegah Nili dikarenakan Nili telah menutup ke enam indranya di sisi Nili ia pun mengetahui semakin dalam ia menyelam maka semakin murni kekuatan hukum hingga akhirnya Nili pun akan menuju sebuah cahaya di dasar kolam mata air hitam oke guys itu adalah dari Telos of the MS God part ke-52 di season ke-5 dan untuk video selanjutnya akan di update hari Rabu depan ataupun minggu paling telat oke dan terima kasih ya buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu men-support channel admin admin juga menolakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana oke dan tentunya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya till next time and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax